Suka Bumi 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 Benar-benar Luar biasa banget di dalamnya Dan Gelap banget di dalam Ya ampun Saya ngegantung seperti ini Wah, keren banget Untuk menyusuri goa vertikal ini Kita harus melatih celah Dan harus menggunakan Tali seperti ini Yang tebal Karmantal namanya Dan ketinggiannya kurang lebih 20 meter Ketika mas bisanya emang benar-benar Gelap banget nih Tapi keren banget Saya suka tanpa Nama goa yang saya susuri ini Adalah goa kerek Itu karena kita harus masuk Dengan cara di kerek Atau menggunakan katrol Sebenarnya Goa kerek adalah sambungan Dari goa angin Atau goa wisata Yang kita susuri sebelumnya Ya memang untuk menggunakan Hal seperti ini Kita harus punya sedikit Usaha Dan semangat Wah, memang benar-benar Ketika masuk ke goa vertikal ini Ketika Ketingkatan kegelapannya Memang gelap banget disini Katanya bisa sampai 4 atau 5 Kali lipat gelapnya Dibanding di rumah kita Kalau misalnya di rumah kita Ini kan biasanya selada Bayangannya disini ada apa Disini ada apa Tapi kalau disini sama sekali Nggak ada bayangan Dan benar-benar Gelapnya parah banget Banyak banget ya batu-batunya Airnya gini Jarak dari goa kerek Ke mulut goa Dekat air terjun bijilan Sekitar 1,5 km Dalam keadaan normal Bisa ditempuh dalam waktu 5-7 jam Sama juga ya Bermain air Airnya Ya, hantar sedempuh Wah, memang Ornamen yang ada disini Bukan besar sekali Warnanya juga lebih gelap Dibanding yang ada di goa Bukan bentuknya Lebih merantan Suasana dalam goa Benar-benar luar biasa Seakan berada dalam planet lain Biasanya Kita untuk memasuki goa Yang vertikal itu Kita ada aturannya juga Dan ada kode etiknya juga Di dalam goa itu Nah, biasanya Itu kalau disengaja Untuk megang Yang dinamakan Ornamen stelaktif Ya, di atas Itu kalau sengaja Kalau sengaja ini Di pegang Yang dinamakan Ornamen stelaktif itu Tidak boleh Kalau disengaja Kalau enggak sengaja Itu enggak apa-apa Karena Ornamen stelaktif ini Pertumbuhannya cukup lama sekali Permilih itu Makan waktunya per tahun Karena kalau di pegang Karena badan kita itu Mengandung jat asam Dia akan membeku Nanti ada contohnya Di paling depan Yang dinamakan Ornamen stelaktif Kayak bentuknya Kayak wortel Nanti ada bentuknya itu Seperti itu Biasanya itu Dia akan membeku Membekunya bukan ke bawah Tapi ke atas Kalau di pegang Itu prosesnya cukup lama sekali Nah itu Untuk yang masuk Buah keping Oke kak Itu tipsnya ya kak Iya Ingat Ini kok agak unik ya Bagi bagi yang lain ya Nah ini yang dinamakan Miniatur goanya Oh ini Ini mulut goanya Mulut goa gede Seperti kita Persis sekali Yang kita memasuki Buah Buni Ayu juga Nah ini salah satunya Miniatur goa Yang ada di dalam Buah Buni Ayu Oh yang di dalam Buah Buni Ayu Nah itu salah satunya Yang dinamakan Ornamen-ornamennya Persis sekali Yang kita lagi memasuki Ini Itu ornament-ornamen stelaktif Dan ornament stelaktif Ya itu kenal banget Ya itu kenal banget Ya itu kenal banget Ornamennya Wah gila Halo Halo Akhirnya Sampai juga Di goa kelelawar Tapi Mana kelelawarnya Akhirnya saya menemukan Sampai juga di sini Di sini tuh Di atas Memang Gunakan yang ada di sini Tidak punya mata Mereka hanya Menggunakan Lewat dari Gunungan lainnya Seperti-sepunyum Atau enggak Teraba Dan Seperti Tapi Tidak punya mata Tapi Karena di sini Nyaris Tidak ada Semua sama sekali Dan di goa kelelawar Minta ampun Jadi ya Kita hanya Menggunakan Tidak lainnya Saja Selamat Untuk jalan ke sana Tapi ingat ya Kita jalan-jalan Kalau kita datang ke tempat Seperti ini Kita harus Menjaga Alangnya Lebih baik Dan Semangat untuk Plasternya Oke Oke Kita jalan Yang harus diperhatikan Ketika menyusuri goa Adalah Debit airnya Jumlah goa Mempunyai sungai Yang alihannya Biasanya cukup Apalagi Ketika kerja tiba Sepada ya Resiko banjir bandang Atau longsor Selalu ada Loh Ketung disayang Boring ending A short story I've only got 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 She makes me feel Like it's raining Inside I can't When the stars Cry I'm all torn up Inside I've only got 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 Tastes like This Like the I get Too scared Tell me Can't Find my Fucking Boy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Memang sepanjang jalan Gua ini Banyak banget Tantangan Kita harus Nanti kaya gaya kita Dan ini Seperti ini Kaya bawangnya juga Jurang Dan Bermain air Bermain muntur Tantangan yang Warga Bermain muntur Bermain muntur Saya bawang Saya bawang kucing aja Dan Berani gak kesini Tantangan Tantangan Terima kasih selamat menikmati wah, benar-benar ya tantangannya banyak banget nih, saya sedang bantu lumpur tapi seru banget ini boleh menyatu sama lumpurnya dan juga bisa menyatu sama alam seperti ini keren lagi dan bisa lu bilang juga seperti saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati persis tidak harus mahal dan tidak memuluh soal tujuan nikmati juga perjalanannya karena itu yang membuat misal tanda semakin berwarna saksikan persis semua bisa persis selanjutnya asaliko anjong tos dulu kan tos tos satu, dua, tiga semua bisa persis ay 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 ay